Oke guys, kembali lagi ya, masih edisi Pantai Pandawa Tadi udah sewa kanol Rp50.000 dengan dua dayungnya Bisa dua orang kok dewasa Tapi bisa juga sama anak kecil sendiri, isok ya lah Aman, aman, aman Jadi lu sampai ke terumbu karang yang di tengah itu tuh Itu paling juga 1,5 meter lah ya Dalamnya, jadi yang kayak tinggi gua kurang lebih 170 masih aman Yang gua takjub itu, satu, airnya bening guys, bening Lu harus bawa kacamata renang Ya, ala-ala, diving-diving dikit lah Wah, lu bisa lihat tuh airnya tuh Lihat kan kaki gua? Makin sore makin rame sih, mungkin mau lihat sunset kali ya Ya, nyeker-nyeker, kalau lu banyak penyakit, kaki lu pasti sakit-sakitan Nah, ini suasananya Banyak orang bule, Bali itu like paradise Seperti surga, ya ini buktinya Bener-bener kayak surga kan Ya, walaupun gua nggak pernah ke surga sih Naik kano, bisa ke ujung sana tuh Seru Ini kano-nya nih, segera kayak gini nih Dan pelajaran paling penting tuh kalau di kano, kalau lu mau ke kanan Ya, dayung kiri Kalau lu mau ke kiri, ya dayung kanan Jadi yang di depan tuh, posisinya sebagai yang, ya posisi depan sini Lu tuh buat kendaliin kanan-kiri Yang di belakang buat Apa ya, buat kasih dorongan biar maju Udah mulai surut nih Kalau surut kayaknya nih, terumbu karang ini nggak kelihatan Pasirnya sih, masih agak kasar ya Ya, namanya juga pantai lah Pasirnya ada yang halus, ada yang hukuk Nah, ini nih banyak bule juga tuh, lihat tuh Tulis macam negara Kayaknya begini nih, naik kano Bisa sekeluarga, asik kan Mantep banget tuh pokoknya Jangan khawatir kalau buat makan, minum banyak kok Nah, ini suasana secara keseluruhan Mantai Pandawa Ada skydiving apa, para layang atau apa tuh, lupa namanya Disini nggak terlalu mahal ya guys Ternyata walaupun Bali terkenal mahal Tapi gue tadi beli kelapa muda Udah dibelah, tinggal kasih es Lu kerok sendiri Itu harganya cuma 20 ribu sebutir Disini nyaman kok, nyaman Ada picit kaki juga biasa lah Kayak pantai Carita atau pantai Anyer ya Masih pada betah nih emang pada disini Bisa lama-lama Kata orang warungnya sih Biasanya kalau makin sorang makin rame Ini sih yang gue salut videonya Di bawah perkir langsung ke pantai Pantai Pandawa Karena ini mungkin bisa Tujuan atau destinasi terakhir gue Ya harus dinikmati banget lah Sampai sore Lihat sunset Ya guys gitu aja dulu ya Pokoknya serunya pantai Pandawa ya kayak gini Informasinya tolong diingat secara baik Biar lu enggak nyasar Atau lu Istilahnya kalau kita Sebagai wisatawan itu Kalau kegetok lah Istilahnya harga Tapi enggak ya Di Bali itu enggak 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 Separa di Mana ya Gue bilang kalau tukang getok itu Mungkin-mungkin banyak ada di Di pucat bogor kali ya Sini pucat lah Nah ponakan gua tuh Amat gua Enggak gua Masih nyari piting Gimana sih dalemnya Aneel Yoi Tuh pening kan akhirnya Setep banget pening Kelihatan kan kaki hitam gua Masih banyak Harus dikunjungi Sayangnya besok harus pulang Salam jempolan Nel Hari ini enak banget Emang enak kenapa Nel Anginnya kecil dan ombaknya udah datang Oh lah bisa aja Nel Sayang banget nih gak keburu nih Kalau harus Ngasih makan ikan di dalam laut Tuh sayang banget gak keburu Sayang sekali Iya karena waktunya kurang Satu tempat aja bisa sampai berjam-jam Makanya harus lebih dari seminggu Kalo cuma seminggu Apalagi cuma 2 hari 3 hari Aduh Gak ada puas-puasnya Masih dengan suasana tuh Kaki gua kelihatan kan Oke Sawap Lampung juga ada Buat anak kecil Enak kenapa guys Ombaknya kenceng lah Anginnya Segar Anginnya segar Nel mau pulang Kalu bisa kesini Bisa aja Nel Oke Jangan di skip-skip ya Buat temen-temen yang nonton Pokoknya dinikmati tontonannya Ya iya gini lah Suasananya Pokoknya Pokoknya Kalian Pokoknya kesini ya guys Enak sekali guys Bye Bye-bye Oke Berenangnya gaya apa Gak tau Gaya Pelampung Oke See you in podcast Komunitas lainnya Ditunggu Buat temen-temen semuanya Bye-bye Bye-bye dong Bye-bye Saling jumpa